Ya, Pemirsa Gubernur Jambil Haris mengapresiasi peran OJK di daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan ala Haris saat menghadiri fokus grup discussion atau FGD, pemenuhan modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah atau BPD, dan konsolidasi perbankan daerah 2024. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presby Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri berkomitmen untuk bersama memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah atau BPD agar lebih kontributif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah melalui penguatan dan konsolidasi BPD. Demikian kesimpulan fokus grup diskasian atau FGT dalam rangka penguatan dan konsolidasi Bank Pembangunan Daerah yang dihadiri Gubernur Jambel Haris, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Suhajar Diantoro di Jakarta 4 Maret 2024. Gubernur Jambel Haris menyebutkan, peran OJK di daerah jelas dengan kerja mereka, sehingga akan dapat membantu ekonomi di daerah dengan cara memanfaatkan tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian OJK dalam kesehariannya, kata Al Haris, melindungi para konsumen-konsumen di daerah, serta OJK juga memberikan dorongan kepada UKM di daerah untuk tumbuh dengan perbankan. Oleh karena itu, peran luar biasa yang diambil OJK inilah sangat layak diapresiasi. Saya merasakan bahwa OJK di daerah sangat berperan membantu pemerintah daerah. Mereka menstabilkan ekonomi daerah, kemudian juga membantu agar inflasi juga terkenal dengan baik, juga ada peran OJK di daerah. Ya, itu saya kira. Terima kasih.